Kisah pedang di sungai Es Jilid 19. Dengan cerdik cepat tingbik memutar balik ucapannya itu. Tapi sebenarnya dengan ilmu sakti Boklolo, tidak mungkin Kim Si I itu mampu melawan engkau. Cuma saja kalau kita menawan dulu kekasihnya, paling tidak ada akan kebuahkan lebih dulu. Ipih, nama Mohu Jin, aku percaya kau takkan mengkhianati aku, maka adikmu ku serahkan di bawah pengawasanmu, kata Boklolo. Jangan khawatir Suhu, tidak nanti tecu lupa kepada budi Suhu, sahut Mohu Jin. Adik perempuanku tidak kenal malu dan hendak minggat dengan orang hal ini adalah kesalahannya biarpun nanti Suhu dapat mengampuni, paling tidak aku sebagai saudaranya yang tua juga melaksanakan kewajiban untuk menghukumnya. Eh HM, bagus, puji Eoklolo. Dan masih ada pula bocah Sile ini, Eh Bu Sian Sing silahkan kau ikut mengawasi bocah ini. Itulah yang diharap-harapkan Bun Tingki, maka cepat ia menjawab. Ya sudah tentu aku akan membantu sebisa mungkin. Tapi, aku pun melarang siapapun mempergunakan kesempatan ini untuk membalas sakit bati perorangan, harus tunggu aku untuk menentukan keputusan terakhir, kata Boklolo dengan dingin. Nah, Ipi, kau dan Bun Sian Sing boleh mengiring mereka kembali ke istana lebih dulu. Selesai mengatur, segera Boklolo pergi menemui Raja. Kiranya dia sudah menduga Kok Tiong Lian, pasti sembunyi di dalam istana tidur Raja. Tentang Kok Tiong Lian sesudah dia masuk ke dalam istana tidur Raja itu, ia lantas membawa gurunya menuju ke ruangan Cip Hyanko. Istana Raja itu meliputi belasan ruangan besar dan Cip Hyanko ini adalah ruangan tamu Raja. Tiong Lian membawa Cip Hyanko melayang dari atap perumah satu ke rumah yang lain, di mana mereka lewat. Lapat-lapat kelihatan di balik gunung-gunungan palsu dan semak-semak pohon banyak terdapat bayangan orang yang bersembunyi di situ ketika hampir dekat Cip Hyanko. Tertampak pula ada satu regu seragam hitam sedang menuju ke arah Cip Hyanko. Untung Ginkang Tiong Lian dan Cip Hoa sangat tinggi, sama sekali tiada orang yang pergoki jejak mereka roak dengan enteng sekali mereka melayang lewat lalu melompat turun tanpa suara. Ada kejadian apakah, tampaknya di dalam istana cukup ramai tanya Cip Hoa. Ya, melihat gelagatnya, rupanya akan ida sesuatu perjamuan istimewa, mungkin juga aku akan terlibat di dalamnya. Sebentar bila terjadi apa-apa, harap suhu mengawasi perkembangan dan memberi bantuan seperlunya. Begitulah mereka lantas mendekam di atas talang rumah sambil mengintip ke bawah. Dalam pada itu terdengar di luar gedung itu ada orang melapor, ta'i cengong tiba. Diam-diam Tiong Lian merasa datangnya itu tepat pada waktunya, kebetulan dia dapat melibat dulu apa yang akan terjadi dan tidak perlu buru-buru menemui raja. Perlahan-lahan ia lantas menyingkap sebuah genting ia gunakan jarinya untuk membuat sebuah lubang kecil dan mengintip ke bawah. Ia lihat seorang diri raja sudah duduk di dalam ruangan. Tapi lapat-lapat Tiong Lian merasa ada suara pernapasan orang banyak, terkadang juga terseling suara gemerseknya pakaian, suatu tanda selain raja masih terdapat banyak orang lain yang telah diatur ini, kalau tidak perlu sekali lebih baik aku pun tidak perlu unjuk diri supaya tidak membuat ribut dan mengakibatkan datangnya nenek siluman itu. Begitulah lantas terdengar raja sedang memberi perintah. Silahkan ta'i cengong masuk, pengawalnya boleh dilayani di luar sana, berbarenglah mengedipi busu yang melapor itu. Rupanya busu itu pun paham akan maksud junjungannya, maka terdengar mengiakan sekali, lalu undurkan dir. Meski raja sudah mengatur penjagaannya, tapi ia pun merasa kebat-kebit pikirnya, ilmu silap ta'i cengong juga tidak rendah sayang adik perempuan sepupu yang kuajak bersekongkol itu kebetulan dirampas oleh sengbo, jangan-jangan sebentar aku tidak berhasil menangkap harimau dan berbalik akan digigit malah. Ya, terpaksa aku harus bertindak menurut gelagat, lebih dulu biarku pancing dulu kata-katanya. Baru selesai ia memikir, siasat itu ta'i cengong sudah melangkah masuk dan pintu lantas ditutup orang dari luar. Melihat di dalam ruangan hanya terdapat raja sendiri, ta'i cengong tampak agak heran, katanya, malam-malam baginda memanggil hamba, entah ada urusan apa yang penting? Paman silahkan duduk, kata raja. Aku justru mendengar sesuatu berita aneh, makanya ingin tanya paman. Oh, berita aneh apa tanya ta'i cengong kabarnya utusan yang kita kirim ke masar telah dibunuh mereka karena dia dipergoki berada di dalam gudang pusaka kerajaan mereka. Kata raja. Paman adalah ayah utusan yang kita kirim itu, apakah paman tahu sebab apakah dia menyelundup ke dalam gudang orang? Airmu kata ta'i cengong berubah mendadak, ia menegas, apakah berita ini dapat dipercaya penuh? Sumber berita ini cukup dapat dipercaya, kurasa tidaklah bohong, sahut raja. Siapakah yang menyampaikan berita ini kepada baginda tanya ta'i cengong pula? Pendek kata, berita ini dapat dipercaya, tentang siapa yang menyampaikan padaku hendaklah paman tidak perlu tanya. Oh, aku sendiri pun mendengar sesuatu berita yang sangat aneh, tiba-tiba ta'i cengong berkata pula dengan pelahan-lahan. Ha, aneh bagaimana tanya raja. Konon ada suatu negeri di mana rajanya ternyata bukan bangsanya sendiri, tapi adalah bangsa negeri musuh. Dia sudah berpuluh tahun naik tahta diturunkan kepada cucunya, tapi halayak ramai masih belum tahu akan rahasia ini. Wajah raja mendadak berubah, serunya. Kau maksudkah negeri yang mana? Tentang ini hendaklah seribaginda jangan tanya, berita ini cukup dapat dipercaya, rasanya toh bukanlah negeri kunyberan kita. Mendadak raja bergelak tertawa katanya sudahlah, paman kita tidak perlu saling menyaksikan. Apakah kau tahu maksud undanganku padamu ini? Karena besok aku hendak mengesahkan pasukan, maka aku ingin mengangkat kau menjadi panglima besar merangkap mengkubumi, akanku serahkan kekuasaan penuh padamu. Kenapa baginda menyerahkan tanggung jawab seberat ini padaku, mana hamba berani memikulnya sahut ta'i cengong dengan dingin saja. Usia ku terlalu muda dan pengalamanku cetek justeru orang indai sebagai pamanlah yang tepat untuk diangkat sebagai pembarituku yang utama, harap jangan menolak maksud baikku yang jujur ini. Diam-diam ta'i cengong memikir mungkin anak jadah ini khawatir rahasianya bocorku bongkar, maka hendak menyuap aku dengan kedudukan. Boleh juga aku terima kehendaknya ini, lalu bergerak menurut keadaan. Maka lantas berkata, jika baginda dengan sungguh-sungguh percaya kepada hamba, sudah tentu hamba tidak berani menolak. Bagus, sejak kini kita berdua dapat kerja, sama lebih baik. Aku memberi selamat kepada paman semoga pasukan paman dapat melumpuhkan musuh dengan lancar terimalah suguhanku sucawan arak ini, kata raja berseri-seri. Lalu ia menuangkan dua cawan arak, ia mendahului meneguk secawan, kemudian berkata, silahkan paman. Namun ta'i cengong tersenyum, sahutnya, menurut adat kehormatan hamba harus memberi selamat lebih dulu kepada baginda dengan secawan arak. Maka harap baginda suka terima suguhan ini berbareng ia terus menyodorkan arak yang tadi dituang oleh raja untuk dia. Harap paman minum dulu suguhanku ini, di antara kita tidak perlu pakai adat apa segala ujar raja. Mendadak ta'i cengong membanting cawan arak itu ke lantai sambil bergelak tertawa dan berkata, Seri Baginda benar-benar banyak tipu akal, tapi tak bisa mengelabui hamba. Tanda seru. Dan di mana cawan arak itu terbanting, terdengarlah suara gemerincing nyaring disertai menyalanya api. Kiranya poci arak tadi itu bukannya arak istimewa, di dalam poci ada pesawat rahasianya dan terbagi dua tingkat, tingkat atas terisi arak biasa yang tak berbisa dan pada tingkat bawah adalah arak beracun asal tekan alat pijatan tertenlu, segera akan tertuang arak yang dikehendaki. Sebab itulah, arak yang dia minum sendiri arak biasa dan secawan yang disediakan untuk tuay cengong itu adalah arak terbisa. Tak terduga ta'i cengong telah tahu musliatnya itu, begitu cawan arak dibanting, segera ia pegang pula tangan raja. Ketika para busu yang disembunyikan di sekitar kamar itu mendengar suara bantingan cawan dan peramai-ramai menyerbu masuk, namun sudah terlambat, raja sudah tertawan lebih dulu. Hektometer, kau masih ingin hidup tidak? Pendeknya kata, kau harus menurut setiap permintaanku, jengek ta'i cengong. Ampun paman. Siautit akan menurut segala perintah paman, sahut raja dengan gemetar. Cis, siapa sudi mengaku sebagai pamanmu semprot ta'i cengong. Nah, jika kau ingin selamat, lekas ceritakan asal usulmu kepada semua bawahanmu. Dengan muka pucat pasti raja berkata dengan gelagapan, aku, aku. Kau mau bicara tidak bentak ta'i cengong sambil pencet tangan raja yang dicengkeram itu sehingga raja meringis kesakitan. Lepaskan mendadak terdengar suara bentakan orang, ternyata suara itu seperti tak terbantahkan lagi, tanpa merasa badan ta'i cengong menjadi lemas lunglai seperti kehabisan tenaga, benar juga pegangannya kepada raja lantas terlepas. Kiranya kok Tiong Lian yang telah melompat masuk dari jendela dan menggunakan tiam hiat dari jauh unluk menutup hiat topaman raja itu. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh para busu yang disiapkan raja tadi, sekali melihat junjungan mereka sudah terhindar dari kekangan lawan, serentak mereka menerjang maju dan menyerang ta'i cengong sehingga Tiong Lian terhalang malah. Tampaknya dengar segera ta'i cengong akan mati tercincang di bawah senjata para busu, pada saat itulah sekonyong-konyong seorang berbaju hitam telah menerjang masuk dengan mendobrak pintu, di mana kedua tangannya main hantam di situ sasarannya lantas menggeletak sehingga. Dalam sekejap saja belasan busu iseng mengerubut ke arah ta'i cengong itu telah dirobohkan. Diam-diam Tiong Lian terkejut, sama sekali tak terduga olehnya bahwa ta'i cengong masih mempunyai pengawal yang berkepandaian setinggi itu. Saat itu ta'i cengong sudah berbangkit, serunya dengan tertawa, haha, kau mempunyai bala bantuan apakah aku tiada punya? Sementara itu suara pertempuran juga sudah terjadi di luar cip hyanko itu. Ketika hang Lian memukul orang baju hitam, di mana angin pukulannya menyambar tiba-tiba kopiah orang itu tersampok jatuh sehingga kelihatan kepalanya yang gundul kelimis. Sebaliknya karena tangkisan pukulan orang itu Tiong Lian juga meraja dada sesak dan hampir-hampir sempoyongan mundur dan baru sekarang Tiong Lian dapat melihat jelas bahwa si baju hitam itu adalah seorang lama. Aha, kau ini putri masar itu? Boleh juga ya, ilmu silatmu seru lama itu angan triawa. Aku paling suka kepada anak muda yang pintar lebih baik kau menjadi putri suci gerejaku saja daripada menjadi putri kerajaan. Apa segala habis berkata, segera ia mencengkeram pula. Hit, kiranya adalah kasahu Tiong Lian dengan mendengus. Keng Suheng telah ampuni jiwa kamu, siapa tahu kau telah datang ke sini untuk membuat gara-gara lagi. Wajah lama itu berubah kalap, dari malu ia menjadi gusar karcaa teguran itu sekali mengfereng, mendadak ia menubruk maju sehingga cengkeramannya tambah hebat, tampaknya Tiong Lian susah menahan serangan itu, tiba-tiba lama itu merasa dari belakang ada sambaran senjata, dengan terkejut terpaksa lama itu harus menggeser ke samping, sebelah. Tangannya tetap menghantam Tiong Lian, lain tangan digunakan menghantam ke belakang untuk menahan serangan musuh. Serangan lain itu dapat ditangkis oleh kok Tiong Lian, sebaliknya lama itu tidak kuat menahan serangan lawan dari belakang itu, terdengarlah surah abret, bret beberapa kali di mana sinar pedang berkelebat, tahu-tahu kasajubah paderi lama telah robek dan berlubang seperti sirang tawon. Untung dia sempat mendekukan dada dan mendoyong ke belakang sah hingga terluput dari luka pedang. Ha, kiranya kok Chiang Bun dari Bin Ken Pei telah datang serusi lama dengari gusar. Kalian sendiri lagi menghadapi bencana di Tiong Goan, tapi kau masih sempat turut campur urusan di perbatasan ini. Mengingat hubungan baik lu Chiang Bun dari angkatan yang tua, hendaklah kau lekas pulang saja dengan muridmu. Hem aku justru mengingat kebaikan Suhengmu, makanya ingin menganjurkan kau jangan mendurhakai ajaran suci agama Buddha, sahut Chihoa. Ada petua Suhengmu sudah kau lupakan lebih baik kau sendiri saja lekas pulang ke istana Orsim dan bertobat kepada Suhengmu. Kiranya lama ini tidak lain daripada Hong Jok Dieng Lun Ong dari lama baju putih. Sesudah cekcok dengan Suhengnya, yaitu Raja Agama Orsim lalu melarikan diri ke Nepal, di sana A juga ikut terpengaruh dan akhirnya ikut Raja Pelarian dari Nepal itu datang ke Kunberan. Karena sama-sama berkepentingan, maka Raja Nepal itu mempunyai perjanjian rahasia dengan Raja Kunberan. Tapi pengaruh Tai Ceng Ong di antara negeri tidak kecil, karena ingin memperalat kekuatan meliter Kunberan, maka Raja Nepal itu mempunyai hubungan erat dengan Tai Ceng Ong. Demi untuk memupuk kekuatan senin diri, maka diam-diam Tai Ceng Ong telah memberitahu tentang perubahan sikap Raja Kunberan yang dikatakan berbalik akan bergabung dengan masar dan akan menawan Raja Pelarian dari Nepal itu untuk diserahkan kepada Raja Baru Nepal sebagai hadiah ucapan selamat. Sudah tentu Raja Nepal itu terkejut dan gusar pula, maka dia lantas mengadakan persekongkolan rahasia dengan Tai Ceng Ong, maka ketika malam ini Tai Ceng Ong diundang masuk keraton, diam-diam mereka pun sudah mengatur rencana pemberontakan, pasukan pengawal yang ikut datang itu sebagian besar adalah Samaran dan Busu Nepal dan Hong Jiok Beok Lun Ong juga termasuk di dalamnya. Selain itu telah diputuskan menggunakan isyarat mercon api bila terjadi sesuatu, dengan demikian seluruh busu kepercayaan Raja Nepal itu segera akan bergabung dengan begundalnya Tai Ceng Ong untuk menyerang istana dan mengadakan kudeta. Jadi kedua pihak sama-sama sudah mengatur rencana dan siap sedia. Cuma di luar dugaan Tai Ceng Ong bahwa mendadak Kok Chi Hoa dan Kok Tiong Lian bisa mendadak muncul dan merintangi Hong Jiok Beng Lun Ong. Sebagai ahli waris Lusinio, dengan sendirinya Hian Li Kiam Hoat yang dilatih Kok Chi Hoa sudah sangat sempurna begitu pula lekangnya, lebih-lebih paling akhir ini dia mendapat petunjuk pula dari Kim Si Is sehingga kekuatannya banyak bertambah, walaupun masih kalah kuat sedikit daripada Beng Lun Ong tapi dengan ilmu pedangnya yang hebat itu tidaklah sukar baginya untuk mengimbangi Beng Lun Ong, apalagi dia dibantu oleh Kok Tiong Lian. Dalam pada itu tenaga Tiong Lian sudah pulih seluruhnya, tentu saja Beng Lun Ong kewalahan dikeroyok dua orang. Di sebelah sana raja sendiri sudah tenang kembali dan bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Tai Ceng Ong. Dilihatnya Seng Paman duduk di atas tanah dengan sorot metu yang bengis sedang melotot padanya. Rupanya jalan darahnya belum lagi lancar meski hiat Tiong Lian telaj dibuka oleh Beng Lun Ong tadi. Di bawah pandangan Tai Ceng Ong yang bengis itu, raja menjadi jari pikirnya, lemut Tai Ceng Ong jiuh lebih tinggi dariku, jika dia cuma pura-pura untuk memancing aku, tentu aku bisa celaka sendiri. Begitulah sedang dia ragu-ragu tiba-tiba raja pelarian dari Nepal sudah menyerbu masuk dengan beberapa pengawalnya dan terus membentak. Tangkap dulu manusia yang tak bisa dipercaya itu. Raja Kun beran menjadi gugup, teriaknya, nanti dulu, dengarkan keteranganku namun dua busu Nepal dengan senjata lengkap sudah lantas menerjang ke arahnya. Untung Tiong Lian sempat menjemput sebilah golok di tanah dan mendahulu melompat maju untuk menghadang di depan raja dengan gerak tipu Heng Sojian Kun, golok menyapu ribuan projuril sekaligus ia babat kedua busu tadi. Maka terdengarlah suara terang-terang, dua kali, golok seorang busu telah terpapas kutung dan tergeser mundur, sebaliknya busu yang bersenjata Toya sempat memutar balik Toyanya terus balas hendak mengetok dengkul koti cenglian. Kiranya busu bersenjata Toya ini adalah min haji itu komandan pasukan pengawal Raja Nepal, kepandainya cukup lihai, sedang busu yang bergolok adalah wakilnya. Maui namanya, ilmu silatnya juga tidak lemah, tapi terpaut jauh kalau dibandingkan kok tiong lian. Sudah tentu tiong lian tidak mudah diserang, cepat ia menggeser ke samping dan balas menyerang pula, ia bacok bahu min haji. Tapi Toya min haji lantas diputar sedemikian kencangnya, sehingga serangan-serangan tiong lian susah menembus ditambah lagi. Maui lantas mengerubut lagi, maka keadaan mereka untuk si meutara menjadi saling bertahan. Dengan berkurangnya seorang lawan kuat, semangat Beng Lun Ong lantas terbangkit, tiba-tiba ia melepaskan kasanya dan digunakan sebagai senjata, ia kerahkan tenaga dalam dan mengejutkan jubah itu sebagai baling. Tiap-tiap serangan pedang kok Cie Hoa selalu tertolak kembali, sesudah beberapa gebrakan, walaupun Cie Hoa tidak sampai keok tapi juga ketara kalah kuat. Tapi Beng Lun Ong kenal juga liahainya ilmu pedang kok Cie Hoa, ia pun tidak berani sembarangan menerjang, hanya setindak demi setindak ia terus mendesak maju. Di sebelah sana Tiong lian menjadi kuatir. Ia melihat bayangan merah dari kasa Beng Lun Ong yang diobat abitkan itu semain meluas, sebaliknya lingkaran sinar pedang semakin sempit, diam-diam ia menjadi kuatir bagi gurunya akan terjungkal di tangan keledai gandul itu. Sebenarnya tidak sulit bagi kok Tiong lian untuk meloloskan diri dari kerubutan lawan, tapi ia pun tahu dengan tenaga gabungan yang bersama gurunya, memang lebih dari cukup untuk mengalahkan Beng Lun Ong dan kemudian dengan gampang dapat menumpas para busu pula. Cuma sayang dia hanya berbadan satu, kalau dia membantu sang guru, tentu tidak dapat menolong raja. Seri Baginda Nepal, perempuan inilah puteri dari masar, buktinya tak sudah kau lihat sendiri, lebih baik kau binasakan dulu raja hyanat itu tiba-tiba Taicheng Ong berseru kepada raja Nepal. Ya, ingin ku tanya Baginda Raja Kunbran mengapa mengingkari perjanjian kita. Jika kau tidak dapat dipercaya, jangan pula menialahkan aku tidak pegang janji seru raja Nepal. Ah tentu Baginda salah paham, masakan aku berani mengingkari perjanjian kita sahut raja kunbran dengan gelagapan. Bahkan uagala persiapanku sudah selesai dan besok tinggal bergerak saja. Mengenai wanita ini, tadinya dia memang dikurung di dalam keraton, aku pun tidak menduga mendadak di adapat lolos ke sini. Ada pun sebabnya biarlah kita selidiki dan bicarakan nanti. Apa kau benar-benar ingin berserikat dengan aku, setulus hati raja Nepal menegas. Sudah tentu, sahut raja kunbran. Jika begitu, lebih dulu kau harus turut suatu permintaanku. Silahkan berkata. Lekas suruh kedua wanita itu meletakkan senjata dan aku berjanji takkan bikin susah mereka, kata raja Nepal. Ia pikir raja kunbran yang pengecut itu lebih gampang diatasi daripada tai cengong yang berambisi besar itu. Dan sekarang keadaan tampak belum menguntungkan pihaknya, dari itu ia sengaja mendesak agar raja kunbran memerintahkan Kho Tiong Lian dan gurunya meletakkan senjata. Karena terkepung musuh, nyali raja kunbran menjadi kuncup. Dengan gemeter ia terus berteriak, Lian! Lian! Kongcu, tiada gunanya kau melawan terus, lebih baik kau turut perintah baginda ini, jangan kalian bertempur lagi. Seketika itu perasaan Tiong Lian menjadi pedih, dengan mati-matian ia hendak menyelamatkan raja, siapa duga raja malah taklu kepada mujuh dan menganjurkan dan menyerah pula, padahal raja penakluk itu justru adalah biang keladi yang hendak menyerang negeri leluhur sendiri. Tiong Lian menjadi nekat, jengeknya, haika sendiri pengecut, terpaksa aku tidak kenal kau lagi sebagai penguasa di sini. Mendadak ia meloncat ke atas, dengan ginkang yang tinggi. Ia tinggalkan raja kunbran itu dan melayang ke sana dan segera goloknya membacok ke atas kepala raja Nepal. Ketika kepala raja itu tampaknya segera akan terbelah menjadi dua, tiba-tiba dari samping menyambar tiba sejalur sinar kuning dengan membawa suara menderu, itulah sebuah kecer tembaga yang dilimpuhkan seorang huwiyo di belakang raja Nepal itu. Hwasyo ini adalah salah satu jagoan yang diundang raja Nepal itu, gelarnya adalah kenggoat siangjin, ilmu silatnya lebih tinggi dari Ptidamin Haji dan lain. Ketika golokok Liong Lian mengenai kecer tembaga, terdengar suara terang yang nyaring menekak telinga, menyusul dua busu Nepal tahu-tahu jatuh terguling kiranya anak telinga yang pecah tergetar oleh suara keras itu sehingga jatuh telenger. Dalam pada itu Tiong Lian telah meloncat lagi ke atas, dengan berjumpalitan sekali di udara kemudian ia menyambar ke bawah sambil membecok lagi. Namun Raja Nepal keburu jatuhkan diri dan menggelundung pergi sehingga bacokan Tiong Lian mengenai tempat kosong. Melihat nona itu sudah kalap, Min Haji khawatir kalau kenggoat sangjin tidak sanggup melawan, tanpa menghiraukan luka sendiri segera ia memerubut maju. Sedangkan beberapa busu lain lantas merubung maju juga untuk menjaga junjungan mereka. Raja Kun Beran merasa lega karena tiada orang memperhatikan dia lagi, tapi tiba-tiba dilihatnya Ta I Cengong sedang mendekati dengan perlahan-lahan, sorot matanya buas menakutkan. Sungguh kejut Raja Kun Beran tak terkira pikirnya diam-diam, urusan hari ini terang hanya ada dua pilihan, mati dia atau gugur aku, berpikir demikian, seketika timbul juga napsu membunuhnya, tapi lahirnya ia tenang-tenang saja, bahkan dengan tersenyum-senyum ia berkata, Paman, menurut pendapatku seharusnya kita jangan bercekok, tapi harus bersatu, tanpa kau aku seperti kehilangan sandaran, sebaliknya tanpa aku, siapa yang mengangkatka sebagai Panglima Besar berkuasa penuh. Benar juga pikir Ta I Cengong, sangatlah mudah jika sekarang aku hendak membunuh dia, tapi sesudah membunuh dia, belum tentu semua Panglima dan pembesar lain mau tunduk kepadaku. Agaknya lebih baik membiarkan dia hidup, jika kekuasaan sudah beralih ke tanganku, masakah tak tanya tak jatuh ke tanganku tanda seru. Karena itu, hilanglah sorot matanya yang buas tadi, setiba di depan Raja, dengan suara kering ia berkat, dan di mana cap dan surat mandat pengangkatan aku itu tanda seru. Apostrofe. Berada di dalam bajuku, kata Raja. Mana lekas serahkan, pinta Ta I Cengong. Silahkan paman menerimanya, sahut Raja sambil merogoh baju. Tapi mendadak sejelur sinar menyambar keluar menembus bajunya berbareng terdengar Ta I Cengong menjerit ngeri sekali, perutnya telah tertembus pedang. Kiranya yang tersimpan di dalam baju Raja itu adalah pedang pusaka Chai Iapokiam milik Kho Tiong Lian. Pedang itu sangat tipis, lapit tajam luar biasa, kalau digulang dan disimpan di dalam baju takan kentara, dalam sangkaan Ta I Cengong, ia merasa Raja sudah berada di dalam cengkeramannya. Siapa tahu Raja Kunbran itu pun bukan manusia baik-baik, dalam keadaan kepepet, dia pun dapat menyergap musuh secara mendadak. Hahaha. Apakah kau masih dapat berebut tahta dengan aku sekarang? seru Raja dengan terbahak-bahak. Sekonyong-konyong Ta I Cengong menggerang keras-keras sebagai harimau ketaton, ia terus memeluk Raja sekencang-kencangnya. Saat itu Raja baru saja meloloskan keluar pedangnya, karena pelukan itu, seketika pedang itu tertekuk di antara dua badan, dan belas ujung pedang membalik dan menembus dada Raja. Jadi antara paman dan keponakan itu telah gugur bersama, kejadian yang mendadak itu membuat kedua pihak yang sedang bertempur itu sama-sama terkejut, sekilas Tiong Lian melibatnya pedangnya sendiri berada di tangan Raja Kunyberan yang sudah menggeletak itu, cepat ia melompat ke sana dan mengambil pedangnya, sekali putar tubuh, segera ia timpukan golok rampasannya sehingga dua orang busuk kena dirobohkan, menyusul pedangnya terus berputar dan menampas ke arah Micaji, maka terdengarlah terang sekali, lelatu api bercipratan, Toya yang dipegang Mo Haji itu hanya tinggal separoh saja. Waktu Kenggoat Siang Jin juga menyerang dengan sepasang kecernya mendadak kok Tiong Lian menerjang maju malah sambil memutar pedangnya, terang, segera terdengar suaranya ring, sepasang kecernya Kenggoat Siang Jin tepat menjepit pedangnya Tiong Lian. Bagus, rebut dulu pedangnya seru Min Haji kegirangan. Tak terduga lantas terdengar suara nyaring menyerikan pula, tahu-tahu sebelah kecernya Kenggoat telah pecah menjadi dua, padahal kecer itu cukup tebal, ditambah lukangnya sangat lihai, tapi hal itu toh kena ditabas oleh Kai Inpo Hyam, dan karena rintangan itu juga, ketika Tiong Lian hendak putar pedangnya Unti Ik menyabat ke arah Raya Nepal, namun dari sana Hong Jiok Beng Lunong menubruk tiba, kasanya yang lebar itu terus mengeradung dari atas. Tanpa pikir lagi Tiong Lian terus memapak dengan ujung pedangnya berat kasal lawan tertembus satu lubang, sedang Tiong Lian sendiri pun tergetar mundur beberapa tindak dan napas terasa sesat. Pada saat itulah dengan cepat luar biasa Kok Chi Hoa sudah memburu tiba, dengan gerak tipu pek, Kot Yahih, Bang Au Putih Pentang Sayap, secepat kilat pedangnya terus menusuk ke depan Beng Lunong untuk menahan serangan susulannya kepada Kok Tiong Lian. Begitulah kedua guru dan murid telah mengamuk sehingga Hong Jiok Beng Lunong tercecer, hanya sebentar saja kasanya sudah bertambah belasan buah lubang robekan lagi. Di sebelah sana Min Haji dan Keng Goat Siang Jin segera mengerubut maju pula sehingga keadaan menjadi tiga lawan dua, namun begitu mereka tetap terdesak. Sudah tentu para busu Nepal ketakutan, mereka tidak pernah menyaksikan pertarungan sengit demikian, maka mereka sama menyingkir ke samping dan tak berani mendekat. Raja Nepal yang hampir-hampir melayang itu juga ketakutan dengan muka pucat pasi. Dengan perlahan-lahan Raja Nepal menggeloyor pergi, tapi baru sampai di ambang pintu, sekoyong-koyong masuk seseorang dan segera menjamret dadanya sambil berkala dengan nada seram, Hektometer, kau telah membunuh cucu angkatku ya. Keruan Raja Nepal terkejut, waktu dia tegaskan, kiranya pendatang itu adalah Kim Lun Sengbo-bok lalu. Cepat ia menyapa, harap Sengbo jangan salah paham, tewasnya cucu angkatmu adalah karena saling membunuh sendiri dengan Tai I Chingong. Hektometer kau berani membohong pada ku Jengek-bok lalu. sebabnya Tia I Chingong memberontak, bukankah lantaran hasutanmu? Kau telah menewaskan cucuku sehingga aku kehilangan sandaran di hari tua, kira bagaimana kau akan terima hukumanmu. Raja Nepal itu mendengar di balik ucapan si nenek ada udangnya, segera ia berlutut dan menyembah. Kau mau apa? Dengan menyembah kau kira cukup untuk ganti jiwa cucuku mentak bok lalu. Harap lalu jangan marah, jika engkau sudi, biarlah aku menjadi putera angkatmu saja dan dua orang puteraku akan menjadi cucumu, kata Raja Nepal. Wah, jika begitu, aku kehilangan seorang cucu, sebaliknya mendapat kembali dua orang cucu ditambah seorang putera angkat, aku mendapat untung malah, namun, cepat Raja Nepal menyeia, dan kelak bila kedua negara Kunbran dan Misar sudah tergabung, maka semua harta pusaka akan menjadi milikmu dan engkau akan tetap menjadi Sengbo dari kedua kerajaan. Ya, bahkan kalau aku bisa mendapatkan kembali tahtaku di Nepal, maka urusan yang belum terjadi buat apa dibicarakan, yang terang sekarang ini kau sudah tidak mampu menangkan seorang putri Masar tapi kau masih berani bicara tentang mencaplok kerajaannya segala ujar bok lalu. Untuk ini justru dimohon bantuan Sengbo, cepat Raja Nepal memohon. Hihi bok lalu terbahak sambil melepaskan Raja Pelarian itu. Tampaknya kau akan lebih baik daripada cucuku yang dahulu itu. Ai, percuma saja aku telah sayang padanya, tapi diam-diam dia telah mendusai dan memberikan obat penawar kepada budak itu. Benar, bahkan sebenarnya mereka adalah saudara sepupu, seru Raja Nepal dengan senang. Aku sudah tahu hal ini, kata bok lalu. Sudahlah kalian menyingkir saja biar aku yang tangkap dia. Walaupun Beng Lunong merasa tidak senang atas kesombongan bok lalu, tapi tiada jeleknya bila ada orang mau mewakilkan dia bertempur. Maka sekali mengebas kasanya, segera ia mengundurkan diri bersama Kong Goan dan Min Haji. Dan baru saja Beng Lunong tarik kembali kasanya, dua sinar pedang sudah lantas menyambar ke arah bok lalu. Namun kedua lengan baju si nenek segera mengebas ke atas, dengan tenaga dalamnya yang kuat ia sampu pedang Kok Tiong lian untuk membentur pedangnya Kok Chi Hoa sendiri. Tapi hialikiam Hoat yang dimainkan Kok Chi Hoa cukup sempurna, kerjasama guru dan murid juga sangat baik, begitu kedua pedang saling bentur, segera memutar balik dan menyambar lagi, di mana sinar pedang berkelebat, secomot rambut si nenek sudah bertebaran. Terkejut dan gusar sekali bok lalu, kelima jarinya bekerja cepat, ia mencetik berulang-ulang sehingga terdengar suara kerangkering yang nyaring kiranya kelima jarinya memakai cincin besi yang dapat digunakan sebagai senjata, saking cepat gerakannya dan tepat pula kera menggunakannya maka belum lagi serangan pedang kok tiong lian mengenai sasarannya hidung ujung pedang sudah kena diselentik miring. Dalam pada itu kok cih hoa sempal merangsek maju untuk mengisi lewongan muridnya itu sehingga serangan si nenek dapat dicegah. Dengan kerjasama kedua pedang yang hebat itu, maka betapapun uletnya bok lalu juga tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan berulang-ulang ia menghamburkan senjata rahasia keji pula, seperti pasir berbisa, paku menembus tulang dan jarum peluluh darah, tapi dengan yang diputar kok cih hoa berdua sedemikian rapatnya sehingga tak tertembus angin, semua senjata rahasia si nenek dapat dibentur hancur dan terpental. Karena serangan-serangannya gagal semua, bok lalu menjadi gugup. Terpaksa ia menyerang secara dekat sehingga chai ln po kiam dan siang hoi kiam diselentik beberapa kali pula. Tiba-tiba kok cih hoa merasa suatu aliran hawa dingin seperti masuk ke tangannya melalui gagang pedang. Pada saat yang sama tiong lian sebaliknya merasakan hawa panas. Kiranya bok lalu melatih dua macam hawa panas dan dingin dan dapat mengerahkan tenaganya melalui benda, sebab itulah secara tidak langsung ia dapat menyerang kedua lawannya itu. Demi tahu gelagat tidak menguntungkan, segera chih hoa mengerahkan tenaga murni ke lengan untuk melawan hawa dingin berbisa musuh. Walaupun kekuatannya kalah daripada si nenek, tapi ia lebih murni dan dapat menahan menjalarnya hawa berbisa itu. Sedangkan kok tiong lian baru saja berhasil menyakikan ha ut sin kang, maka tenaga tolakannya juga cukup kuat untuk menahan serangan hawa berbisa musuhnya. Deugan demikian keadaan menjadi sama kuatnya dan sama-sama tidak berani gegabah di satu pihak tentu akan keracunan hawa berbisa si nenek jika lengah di lain pihak kalau kena tentu juga akan dilukai oleh pedang. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang tua, Sio Jika kau hendak membunuh Lianji lebih baik kau membunuh aku saja lebih dulu. Eh, siapa kalian ini? Kemana kah perginya cucuku? Kiranya yang datang itu adalah Tai Siang Hong, kakek baginda Raja Kunbran yang berjalan sempoyongan dengan membawa tongkat. Sio Sanchu adalah nama kecil cucunya, yaitu Raja Kunbran sekarang. Dia hanya menyangka Raja hendak membunuh Kok Tiong Lian, makanya memburu datang hendak menolong. Ia tidak tahu kalau cucunya itu sudah mati sejak tadi. Karena usianya sudah lanjut, matanya juga kurang awas lagi sehingga seketika tidak mengenali Raja Pelarian dari Nepal itu, tapi dari dandanannya lapat-lapat ia pun merasa orang itu pasti bukan busu dari negerinya sendiri. Maka dengan tertawa mengekek Raja Nepal telah berkata, Loh mencari cucumu. Tapi kakek Baginda sudah lantas berteriak. Bok Lolo, lekas berhenti. Apa yang kau kehendaki akan kupenuhi semua asalkan kau tidak mencelakai anak Lian. Bagus, kau masih tidak mau berhenti, biarlah aku pun mengadu jiwa saja padamu. Begitulah ia berteriak-teriak, hakikatnya ia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Raja Nepal tadi. Dan pada saat itu pula dari jauh tiba-tiba ada suara genta yang dibunyikan secara bertalu-talu. Seketika air muka Bok Lolo berubah kiranya itu adalah tanda bahaya dari Kim Lun Kiong yang menjadi istana kediamannya. Diam-diam ia heran apakah si ipih telah ketemukan musuh sehingga perlu membunyikan tanda bahaya kilat. Ia pikir toh susah untuk menangkan kedua lawannya sekarang, boleh juga sekalian memberi muka kepada Tai Siang Kong yang telah berteriak-teriak itu. Maka segera ia bersuit menjawab Mohu Jin membunyikan tanda bahaya tadi, lalu ia melesat pergi. Ketika lewat di samping Tai Siang Hong, ia sengaja membisiki orang tua itu. Aku cuma ingin Leong Lipit Kip saja, sebentar nanti harap kasuruh mengantarkan padaku. Rupanya paling akhir ini Bok Lolo telah dapat menyelidiki dengan pasti akan asal-usul diri Tai Siang Hong, maka ia sangka kitab pusaka Leong Lipit Kip tentu berada di tangan kakek Baginda itu. Karena perginya Bok Lolo secara mendadak, sudah tentu hal ini membuat para busu Nepal menjadi kebuakan karena khawatir dilabrak oleh Kok Chi Hoa dan Tiong Lian. Sampai Hong Jiok Beng Lun Ong juga siap dulu di tepi pintu. Begitu pula Min Hajah meski cukup setia kepada rajanya, lapi ia pun di juri dan gemetar. Kakek seru Tiong Lian demi melihat Tai Siang Hong. Lekas kau lari, lekas. Aku tak mampu melindungi kau lagi. Lekas kau lari pergi saja, bagi si Yau Sancu aku sudah bukan kakeknya lagi sahut si kakek sambil memberi tanda. Tiong Lian tidak tega untuk mencemeri tahukan tentang kematian cucu bagindanya itu, tanpa merasa air matanya berlinang-linang dan kembali memanggil kakek lagi. Mendengar suara Tiong Lian yang agak lemah itu, sekilas Chihua melihat jidat nona itu bersemuh hitam gelap, keruan ia terkejut, pikirnya, mengapa dia terkena hawa berbisa nenek siluman tadi? Masakah masih keracunan? Apalagi kekuatannya sekarang tidak di bawahku, mengapa aku malah tidak terkena apa-apa? Sudah tentu Chihua tidak tahu bahwa Tiong Lian bukan terkena racunnya bok lolo, tapi adalah obat racun yang diminumnya dari Raja Kun berantadi kini sudah mulai bekerja. Melibat keadaan yang takkan menguntungkan bila Tiong Lian sampai roboh keracunan maka cepat Chihua meneriakinya Giyok Liteso dan Kim Eng Tian Ih Apa yang disebut itu adalah dua jurus ilmu pedang yang ternama Si gadis cantik melempar tali dan Garuda emas pentang sayap sejak kecil Tiong Lian digembleng dengan baik oleh burunya apa yang dikatakan guru Ria tentu terus dilakukannya hal ini sudah menjadi kebiasaannya maka tampak pikir lagi segera ia mengeluarkan kedua jurus Hong Jiok Beng Loon sedang berdiri di ambang pintu sebagai seorang tokoh persilatan sebenarnya ia pun melihat keadaan Tiong Lian yang agak aneh cuma ia tidak tahu persis kalau Nona itu keracunan maka ketika mendadak dua jalur sinar pedang menerjang kemahnya dengan sangat lihah dengeran ketakutan terpaksa ia melompat ke pinggir dan tak berani merintangi dengan demikian maka dalam sekejap saja Kok Jiho berdua sudah menerjang keluar keraton melihat Tiong Lian sudah lolos dengan selamat Thais yang merasa lega dan baru sekarang ia mengenali orang yang berada di situ adalah Raja Pelarian dan Nepal yang pernah menemuinya ketika mula-mula datang latar peranjat dan segera bertanya ada apa kau membawa pengikut sembarangan menerjang ke dalam keraton di mana cucuku jangan khawatir lo cocong sahut Raja Nepal kulihat badanmu masih sehat dan masih dapat pegang kekuasaan buat beberapa tahun lagi dan aku bersedia menjadi bawahanmu untuk membantu kau kiranya Raja Nepal itu menjadi bingung dengan matinya Raja Kurberan bersama Taichengong sekarang tiba-tiba ia mendapat akal dan ingin memperalat si kakek Baginda sebagai bonekanya agar dapat menguasai negeri orang sendiri menjadi bingung oleh ucapan Raja Nepal segera ia mendamperat urusan rumah tanggaku sendiri buat apa kau ikut campur aku kan bermaksud baik sahut Raja Nepal sambil tertawa tentang cucumu masakah kau belum tahu coba lihat ketika Taichengong memandang ke arah yang ditunjuk ia lihat ada dua sosok tubuh menggeletak di tengah pecomberan darah ketika ditegaskan baru sekarang ia tahu adalah mayat Taichengong dan cucunya sekonyong-konyong kedua metu Taicheng yang mendelik itu menjadi merah membara sehingga Raja Nepal itu mengkirik cepat ia berkata lo ini tiada sangkut belum habis ucapannya terdengar Taicheng hang telah menggereng keras sekali dan seperti orang kalap terus menerjang maju ia angkat tongkatnya terus menghantam serabutan sekali hantam saja dua busu didamping Raja Nepal terjungkel menyusul tulang betis raja itu pun kena diketok saking kesakitan sehingga dia menjerit-jerit dan guling-guling di tanah tua bangka apakah sudah bosan hidup bentak min haji sekali pegang segera ujung 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 tongkat tai siang hang kena ditangkap tapi entah dari mana datangnya tenaga sekali betot dengan cepat kakek baginda itu dapat menarik kembali tongkatnya menyusul plok dan kul min haji juga kena diketok satu kali sehingga jagoan Nepal itu berjongkok dengan meringis kesakitan kiranya walaupun tai siang hang tidak mahir ilmu silat tapi sejak ibundanya telah mengajakan ilmu semedi dan melatih lwekeng padanya yang diluar taunya lwekang itu sebenarnya berasal dari kitab pusaka lyong lik pit kip lah sendiri pun tidak tahu bahwa ajaran ibunda itu adalah dasar latihan lwekang yang hebat ia cuma merasa tiada jeleknya setiap ajaran orang tua ia telah melatihnya dengan giat dan merasa badan tambah sehat dan kuat hingga dan tenaga dalam latihan puluhan tahun itu sudah tentu bukan min lihainya min haji hendak merampas toyanya berarti mesti mengadul lwekang dengan dia dan sudah tentu dia tidak ungkulan melihat gelagat jelek segera kenggoat siangjin membantu dan menyerang dari belakang ia hendak tutup hiatu di punggung nyatai sianghong karena tidak pernah belajar ilmu silat yang sebenarnya meski tenaga dalamnya amat kuat tapi ia tidak paham kera menggunakannya maka sekali kena ditutup tempat kuhai biat seketika si kakek tak bisa berkutik lagi tongkat lantas jatuh ke tanah semenara itu min haji merasa malu dan gusar pula karena kena dihajar oleh seorang tua bangka yang hampir masuk liang kubur itu saking penasarannya segera ia rebut gelok seorang busu dan melompat maju hendak membunuh tai siang hong saat itu raja nepal baru saja merangkak bangun cepat ia membentaknya min haji dia sudah pikun apakah juga akan menirunya pikun jika kau membunuhnya dia apakah kita masih dapat menancap kaki di sini lekas mundur karena diketok tongkat si kakek tulang betis raja nepal itu menjadi retak seharusnya dia mesti marah marah tapi dia berbalik mendekati tai siang hong dengan cengar cengir dan menjilat katanya lo cocong kau jangan khawatir dan bangun cucumu sudah mati biarlah kau ambil aku sebagai cucu saja namun si kakek terus pejamkan matu dan tidak mengubrisnya hanya dalam hati ia berdoa semoga lianji lekas lolos keluar keraton dan lain hari dapat membalaskan sakit hatinya saat itu kok tiong lian memang sedang lari melintasi panar tembok keraton dengan diseret alen kok cih hoa hinam aku seperti dipanggil orang tiba-tiba tiong lian berseru ha itu hanya suara bentakan dan teriak ac musuh kita masih berada di tempat bahaya hendak lah kau pertahankan semangat tahanlah sebentar lagi kata cih hoa yang mengira pikiran muridnya itu mulai gelap akibat keracunan tapi tiong lian tetap berkata tidak itu bukan suara musuh tapi benar-benar ku dengar namaku dipanggil ya seperti suaranya engkau hetian cih melihat air muka muridnya itu sudah suram sorot matanya guram ia merasa sangat kasehan hiburnya dengan suara halus lianji jangan kau pikirkan apa-apa sesudah kau semingguh tentu aku akan mencarikan keng hei tian dan karena melihat langkah tiong lian sudah mulai mengambang tanpa pikir lagi ia terus menggendongnya dan dibawa lari terus dengan ginkangnya yang sangat keng 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 hei tian yang dikumandangkan dengan ilmu gelombang suara sehingga hanya didengar tiong lian yang telah biasa mengenali suaranya sebaliknya kok chi hoa sedang mencurahkan antara perhatiannya dalam menghadapi musuh yang terpikir olehnya ialah kera bagaimana menyelamatkan diri maka terhadap suaranya keng hei tian itu tak diperhatikan olehnya sehingga hilanglah kesempatan untuk bersuara dengan pemuda lihai itu kembali bercerita tentang kim lun seng mo ketika ia berlari sampai di istana kediamnya benar juga ia melihat buo ting big dan mo hun jin sedang bertempur sengit melawan keng hei tian meski dua lawan satu tapi king hei tian dapat mendesak kedua lawannya itu sehingga dalam waktu singkat tentu dapat menerjang ke dalam di samping sana ada pula seorang pemuda baju hitam yang senjatanya pedang begitu hebat ilmu pedangnya sehingga para pengawal yang mengembannya telah dilambrak habis-habisan dan lari tunggang langgang anak busuk dari manakah berani kau men gila di dalam istanaku teriak bok lolo sambil memapak maju seret tanpa bicara lagi pedang si pemuda baju hitam terus mendahului menusuk tapi sekali bok lolo mengebaskan lengau bajunya untuk menangkis berbareng ia jelurkan tangan kiri untuk merampas pedang lawan pemuda baju hitam yang menyerang itu adalah tengkaguan dengan ilmu pedang ke keluarganya yang hebat itu mendadak ujung pedangnya sedikit menjengkat dan tahu-tahu menerobos lewat di bawah lengan baju bok lolo terus menutup suau kihiat di dadanya tapi sekali jari bok lolo menyelentik yang dipakai kaguan lantas terpental ke samping cepat kaguan menggeser pergi dan selagi ia hendak keluarkan tuihang kiam hoat yang cepat tahu-tahu tangannya terasa gatal pegal kiranya sekali menyelentik pedangnya berbareng bok lolo lantas salurkan racunnya yang jahat syukur kaguan masih sempat menarik diri dao tidak menyerang lagi dengan bantuan Tian San Suat Lian yang dikumur di dalam mulutnya ditambah ia lantas mengerahkan lewekangnya maka racun yang baru mengenai tangannya itu dapat dipunahkan melihat kaguan tidak keroboh bok lolo menjadi heran dan terkejut pula pada saat itu di sebelah lain terdengar suara gedebukan kiranya bunting bik telah terguling oleh getaran tenaga pukulan Kang Hei Tian bok lolo tidak sempal mencecar kaguan lagi tetapi ia lantas meloncat ke sebelah sana dan menghantam ke punggung Kang Hei Tian karena itu Hei Tian menjadi tidak sempat menyerang bunting bik puya dan cepat membalik untuk menangkis karena kekuatan kedua orang sama hebatnya tenaga pukulan yang saling bentur itu mengeluarkan suara keras kedua orang sama-sama tergetar mundur beberapa tindak Hoa Hiat Sin Kang ilmu sakti peluluh darah adalah satu di antara tiga ilmu berbisa dari siap yang setingkat dengan Siulo Im Sat Kang dan Tai Seng Pan Yak Chiang Meski Kang Hei Tian tidak seperti tadi malam tapi ia pun merasa kepala pusing dan enak karena hawa berbisa pukulan sinenek cepat ia menarik napas dalam-dalam untung ia pun mengumur Tian San Suat Lian sehingga dalam waktu singkat saja rasa tidak enak itu telah hilang sirna Hektometer kau masih mempunyai kepandayan apa hayolah keluarkan semua EJ Hei Tian berbareng ia menyerang dalam sekejap saja sudah saling geberak pula beberapa jurus karena pukulan berbisanya tidak manjur geruan bok lolo sangat terkejut terpaksa ia menempur Hei Tian dengan ilmu silatnya yang sejati di sebelah sana bunting bik sudah merangkak bangun tiba-tiba ia mengedipi Mohu Jain dan berkata marilah kita kembali kerana tugas kita yang lebih penting ialah menjaga tawanan saat itu Teng Kaguan sudah menghapuskan racun yang mengenai tangannya tadi dan sudah mau menerjang maju lagi cepat Mohu Jain melemparkan sebuah granat berasap untuk merintangi Kaguan di tengah kabut asap sementara itu ia sudah berlari ke dalam istana bersama bunting bik dengan tenaga pukulan yang dasyat Kaguan dapat membuyarkan kabut berbisa itu lalu ia putar Ye Uliong Pokiam dan segera mengerubat Bok Lolo Kang Hiltian tidak ingin main keroyok segera ia berkata Teng Heng ku dengar di arah barat sana ada suara pertempuran cobalah kau periksa ke sana kekuatan BCK Lolo sekarang boleh dikata sama kuatnya Kang Hiltian tapi tentang ilmu pukulan adalah Hiltian punya lebih bagus dan lebih unggul belum lagi Hiltian selesai memainkan tai si michi yang hebat itu si nenek sudah terkurung di tengah tenaga pukulannya apalagi Bok Lolo tidak manjur menggunakan racun dengan sendirinya ia menjadi kelebahan sebaliknya makin lama Kang Hiltian makin tangkas dan bukan mustahil dalam waktu singkat si nenek akan keok tiba-tiba nenek itu berkata tentang jantung hatimu itu apakah kau tidak memikirkan dia lagi Hiltian tertegun oleh ucapan itu apakah kamu bentaknya kok Tiong Lian sudah berada di dalam cengkeramanku jika kau masih tidak kenal gelagat segera kuperintahkan di ade binasakan hektometer apakah kau masih berani men kepala batu jengek Bok Lolo kena ragu ragu terpaksa Kang Hiltian menghentikan serangannya lebih lanjut dan berkata asal kau tidak mengganggu dia maka aku pun takkan membuat susah kau tapi baru selesai ia bicara tiba-tiba si nenek mengekeh tertawa tangannya bergerak mendada api berkobar-kobar di sekeliling situ sehingga Kang Hiltian terkurung di tengah-tengah kiranya Bok Lolo sengaja menipu agar Hiltian berhenti menyerang untuk sementara dengan demikian ia sempat menggunakan leng yang sawhun api berbisa dingin penyambar nyawa yang lihai itu Hiltian juga terkejut melihat api berbisa yang hebat itu hanya dalam sekejap saja api itu sudah menyambar tiba tanpa pikir lagi ia membentak sekali berbareng ia pun memukul ke depan dengan sepenuh tenaga kontan api yang membanjir tiba sebagai air bah itu mendadak munkrat seakan akan terdampar pada suatu tanggul untuk kemudian surut kembali ke belakang dengan cepat beruntun runtun herian memukul empat kali ke depan dan belakang ke kanan dan ke kiri sehingga api dingin yang membanjir itu tertolak kembali tapi ia masih tetap terkurung di tengah sudah tentu si nenek tidak tinggal diam ia pun mengeluarkan tenaga pukulannya dari seberang sana sehingga api terdesak maju lagi karena itu gelombang api menjadi maju mundur dengan cepat namun Kang Heitian di pihak terkurung di tengah api betapapun hal ini tidak menguntungkan dia walaupun api tetap berjarak beberapa meter di sekelilingnya selagi Heitian bertahan sekuat-kuatnya tiba-tiba terdengar seruan kaguan yang girang kejut hi ayah anak berada di sini ah ibu juga datang belum lenyap suaranya dari luar sana lantas muncul dua orang yang memang betul adalah ayah Tengkeng Tian dan Pengcoan Tian Li mereka baru datang dari Nepal melihat bok lolo segera Tengkeng Tian tertawa dingin katanya ha kukira siapa tak taunya adalah kau perempuan siluman tua bangka ini dahulu ayah dan ibu merasa kasihan padamu dan tidak tega membinasakan kau tapi sekarang kau berani main gila lagi di sini Pengcoan Tian Li juga lantas membentak biarlah ku serapkan api samu itu coba kau masih punya kepandaian apalagi dan sekali ia bergerak bagaikan hujan saja mencurah seketika Pengpok Sintan peluru es berhambaran di atas api pospor bok lolo itu dan dengau mengeluarkan ilmu Pengpok Sintan yang maha dingin berasal dari intisari es itu justru merupakan senjata anti api pospor sinenek keruan api dingin yang menjalar-jalar tadi segera terpadam seluruhnya tanpa bekas bok lolo sampai menggigil juga mendadak ia mengerang keras sekali sambil menghamburkan secomot jarum berbisa ke arah tengkeng tian berdua berbareng ia putar tubuh terus angkat langkah seribu keng tian putar pedangnya sehingga jarum jarum yang menyambar itu tersampuk jatuh semua segera ia pun membentak ada ubi ada talas kalau diberi harus membalas ini kau pun terima sebiji tian san sin bong ku dengan sendirinya kekuatan keng tian jauh i lebih hebat daripada puteranya maka sambaran tian san sin bong i disambitkan itu sampai mengeluarkan suara mendenging cepat bok lolo bersiap dan menyelentik dengan jari tengahnya yang memakai cincin baja maka terdengarlah suara sering-sering dua kali bukan saja sin bong namun begitu si nenek masih terus kabur dan mau masuk ke dalam istana di dalam istana yang banyak pintu keluar masuk dan jalan berliku-liku itu hei tian jadi bingung tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras waktu ia mencari ke tempat suara iiu ternyata bok lolo dengan rambut terurai sedang menghantam suatu dinding di depannya sambil mengomel kalang lalu tertampaklah selapis pintu besi yang tertutup rapat nenek itu masih terus menghantam tapi pintu besi itu tak gampang untuk menjebolnya dimana kau menyembunyikan nona kok bentak hei tian sambil memburu mendadak bok lolo mengerang keras sekali dan tahu-tahu orangnya meloncat ke atas belang atap istana tersundul hingga pada pecah berantakan menjadi suatu lubang nenek itu lantas menerobos ke atas melalui lubang itu pada saat itulah di luar tiba-tiba terdengar beberapa kali suitan panjang tercampur suaranya yang kuat dan nyaring itu hei tian jadi girang pikirnya jangan-jangan cumu sute sudah datang juga tadinya ia ragu-ragu apa mesti mengejar bok lolo atau mencari tahu rahasia apa di balik pintu besi itu rapi demi mendengar suara suitan itu yang tinggi ia pun meloncat ke atas dan menerobos keluar melalui lubang yang disundul sinecek tadi di luar sana adalah taman raja meski sinar bulan banyak remang-remang tapi dari atas hei tian dapat melihat jelas ada beberapa orang yang dikenal ayah di antaranya terdapat dan ucumu in hing dan in pik dan hoa in pik sungguh girang hei tian susah dilukiskan segera ia berteriak sute adik tik in to aku dan in cici kalian dalam keadaan baik-baik semua selain mereka itu terdapat pula seorang laki-laki dan dua wanita yang tak dikenal keng hei tian dalam pada itu bok lolo sudah berada di pekarangan di bawah situ dan sedang mementak giyok siao cu kau membawa lari kong cu sekarang kau berani kembali pula ke sini sambil berkata berbareng ia terus meceug keram ke arah lelaki yang tak ketiga orang yang tak dikenal hei tian itu adalah putri romana giyok kunlun dan giyok ling leong mereka baru datang dari istana estempo hari itu maksud dan ujumu ialah ingin berunding dengan raja kunbran secara rahasia maka diam diam mereka masuk ke dalam keraton dengan petunjuk jalan putri romana seperti diduga di dalam istana jadi geger belum ketemakan raja atau sudah kepergok dengan bok lagi keperet dan sedang mencari jalan untuk meloloskan diri demi melihat putri romana tiba-tiba timbul maksud jahatnya untuk menawan romana sebagai sandera tapi giyok kunlun sudah merta tidak tinggal diam kontan ia balas menghantam begitu pula giyok ling leong lantas putar seruling nya dan sekaligus mengarah beberapa hiatu di tubuh sinenek kedua saudara giyok itu adalah keturunan tokoh persilatan ternama kepandaian mereka dengan sendirinya tidak rendah tapi kalau dibanding bok lolo terang masih kalah jauh dengan menyeringai bok lolo mendamprat anak ingusan kau berani bergebrak dengan aku berbareng tangan kanan terus mencengkeram seruling giyok ling leong sedang tangan kiri membalik untuk menyambar kepalan giyok kunlun apakah kau ini yang mengaku sebagai kim sungguh terlalu kau terima gajih kerajaan tapi malah berani main gila dengan tuan puterimu bentak dan ucumu dan belum lagi orangnya maju atau jarinya sudah menyelentik lebih dulu ia keluarkan buheng cinggi dan menutup dari jauh ke punggung bok lolo namun pada saat itu juga seorang lain tahu-tahu menerjang maju dengan lebih cepat dari dan ucumu seakan-akan pedang bersatu dengan orangnya tertampak sejelur pelangi perak menyambar ke depan kiranya pendatang ini adalah tengkaguan ketika mendadak bok lolo merasa punggungnya sakit pegal ia terkejut tiba-tiba dilihatnya pula tengkaguan telah menerjang tiba ia tidak berani terlibat di dalam pertempuran lebih lama cepat ia menggeser ke samping dan melompat keluar dari kalangan berbareng ia menyentik seruling yang sedang menutup ke arahnya itu karena selentikan yang lepat itu sehingga seruling terpental ke samping dan dengan tepat pula seakan-akan ditangkiskan ke pedang tengkaguan yang sedang menyerang itu syukur ilmu pedang kaguan cukup hebat segera ia tahan pedangnya dan tidak sampai melukai giyok ling leong sungguh girang giyok ling leong tak terkatakan ketika melihat pemuda dihadapannya itu hi engkau guan bilakah kau datang kemari serunya sambil menarik kembali serulingnya kaguan juga girang sekali sahutnya ya adik ling sungguh tidak nyana dapat bertemu dengan kau di sini begitulah sepasang kekasih yang sudah berpisah dan sekarang bertemu kembali sudah tentu mereka merasa sangat bahagia sehingga tidak sempat mengurus bok lolo lagi sementara itu sesudah menggeser ke samping secepat kilat bok lolo lantas mencengkeram dan ucumu tapi cumu sempat membalas dengan pukulan tai sempan yak chiang kekuatannya itu cukup kuat untuk mengelakan serangan lawan kekuatan cumu selisih tidak banyak daripada nenek itu jadi cumu sempat membalas dengan pukulannya ke arah bok lolo sesudah menjajal satu jurus segera bok cepat ia memutar ke arah lain dan menubruk kepada hoa lnp tujuannya ialah ingin mendapatkan tawanan sebagai sandura maka yang dicari adalah lawan yang paling empuk tapi in hing berada di sebelah imp dengan serentak mereka mengeluarkan ilmu silat keluarga ing yang terkenal untuk mengelubat begitu pula hoa imp lantas melolos pedang dan menjaga diri dengan rapat mendadak dengan kedua tangan bok lolo terpentang ke kanan dan ke kiri dan dalam sekejap saja telah saling mengadu tangan dengan in hing dan indik penaga in hing lebih besar tapi tidak ulung ia pun sempoyongan sebaliknya lnb lantas mencelat ke atas seperti bola dengan darah seakan akan menyembur keluar dari rongga dadanya untung pukulan itu digunakan bok lolo untuk menghadapi dua orang sekaligus sehingga hanya separoh kekuatannya yang digunakan terhadap impik kalau tidak nona itu pasti akan menggeletak seketika sesudah berjumpalitan di utus udara lalu impik turun ke bawah belum lagi kakinya menginjak tanah tahu-tahu ia sudah dirangkul orang kiranya adalah danujumu yang memburu maju untuk menyambutnya sesudah membobolkan kepungan lawan tangannya menjulur terus mencengkeram dadah hal impik yang bersendirian iu cepat impik memapak dengan pedangnya kering tahu-tahu pedangnya patah menjadi dua terkena selentikan bok lolo karena tak tahan akan tenaga selentikan itu sehingga lnpik terhuyung-huyung kebelakung dan roboh terjengkang dan baru saja bok lolo hendak menyusulkan cengkeramannya sekonyong-konyong terdengar tergertakan orang seakan-akan halilintar kerasnya kiranya saat itu kang hiyotian telah mi lompat turun dari atas rumah selagi orangnya masih di atas udara atau pukulannya sudah dilontarkan iabih dulu terpaksa bok lolo mesti melepaskan hoa impik dan menangkis serangan hiyotian itu meski kekuatan kedua orang setanding tapi hiyotian menurun dari atas ditambah tenaga tekanan yang hebat itu maka si nenek menjadi kalah kuat sekali menutul kakinya pinjam tenaga dorongan dari kang hiyotian untuk mencelat pergi secepat terbang hanya dalam sekejap saja orangnya sudah menghilang karena kualir keselamatan impik hiyotian tidak sempat memburu musuh lagi segera ia membalik ke arah impik tapi ia melibat in hing sudah membangunkan impik dan nona itu sedang istirahat sambil menggelendot di bahu in hing melihat hiyotian datang in hing tampak agak kikuk pelahan-lahan ia memisahkan impik katanya untung kau tiba pada saatnya sehingga adik pik terhindar dari bahaya hiyotian tertegun sejenak tapi segera ia berkata dengan girang-girang kejut oh ya baik sekali tapi baik sekali tentang apa sesungguhnya susah diterangkan karena apa yang terpikir olehnya bukanlah mengenai selamatnya hoa impik sebaliknya perasaan impik juga aneka macamnya katanya kemudian kabarnya kok cici ada kesulitan aku sengaja datang kesini untuk mencarinya apakah dia sudah tertolong keluar mencari dia di dalam istana ini ada sebuah pintu besi rahasia biarlah sekarang juga aku pergi mencari lagi kata hatian ya kita harus mencarinya dengan terpencar saja ujar putri romaca toh nenek siluman itu sudah digebah lari pentu nona kok dapat diketemukan biarlah aku pergi menemui kakak baginda dulu dan nucumu dan lain-lainnya ingin menjumpai Raja Kun beran segera mereka ikut putri Rormana ke dalam keraton terkecuali Kang Hiltian para busu di dalam keraton sudah tentu kenal tuan putri mereka maka beramai-ramai mereka memberi lapor bahwa di dalam keraton seperti terjadi kerusuhan dan kawanan busu Nepal telah mengepung istana tidur Raja kakek baginda juga berada di istana mendengar keterangan itu Romana bertambah khawatir ia percepat langkahnya dan menyusul ke sana saat itu Raja Pelarian Nepal sedang menggunakan macam-macam akal untuk membujuk dan menggertak Tai Xiang Hang yang ditawanya itu tiba-tiba didengar di luar ramai-ramai suara pertempuran yang gemuruh Min Haji tampak masuk melapor wah celaka putri Romana telah menyerbu kemari dengan serombongan kawan-kawannya orang kita tak sanggup melawan mereka sudah menerjang ke dalam istana keruan Raja Nepal itu terperanjat cepat ia tanya bukankah putri Romana katanya sudah melarikan diri dengan kekasihnya mengapa bisa palang kembali dan dimanakah Kim Lun Sembo wah celaka Beng Lun Ung harap kau kau baru saja ia hendak minta Beng Lun Ung agar keluar untuk menahan musuh namun sudah terlambat sekonyor terdengar suara belang yang keras pintu telah didobrak orang dari luar dan terpental tengkeng Tian suami istri dan dan ucumu sudah mendahului menyerbu ke dalam menyusul kedua saudara si giyok yang mengawal putri komana juga menerjang tiba melihat 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 pengcoan Tian li seketika raja Nepal pucat ketakutan cepat ia pegang tai siang hang sambil meloloskan senjata maksudnya hendak menggunakan kakek baginda kunyberan itu sebagai tameng tapi mendadak pergelangan tangannya terasa dingin linus sehingga goloknya jatuh ke lantai kiranya pengcoan Tian li telah menimpukan peluru es dan tepat mengenai urat nadinya kakek teriak putri romana sambil memburu maju ia merangkul seng kakek dan saking terharu mereka pun lantas menangis di sebelah sana baru saja kenggoat Tianjin melompat maju mendadak ia telah dipapak oleh tengkaguan dengan membentak keledai gundul apakah masih kenal aku kaguat pernah menjabat panglima pemberontakan kerajaan Nepal yang baru kenggoat Tianjin dan min haji adalah jago-jago yang telah keok di bawah tangannya maka didampera tengkaguan seketika ia menjadi gugup sekali Yeuliong yang berkelebat hanya sejurus senjata kecer kenggoat Tianjin pecah menyusul ia pun tertusuk dan terguling di lain pihak Giyokun pun juga cuma sekali jotos saja sudah merobohkan min haji melihat Tai Tianhang hanya tertutup hiat sonia segera kaguan memunahkan sedang raja pelarian Nepal itu selang berteriak ampun Piao Moai ampun lo cocong kejahatanmu di negeri sendiri sudah kelewat takaran sekarang kau berani main gila pula di negeri tetangga siapa sudi mengaku sebagai Piao Moai mu dan perat pengcoan Tiauli anak guan ringkus dia tapi belum lagi kaguan bertindak mendadak Tai Xiang Hang sudah jemput tongkatnya dan mendaprat dengan kau hampir hampir membuat negeriku dan keluarga ku hancur berantakan mesakah kau masih berani minta ampun tanda seru habis berkata dengan sekuat tenaganya ia telah mengangkat tongkatnya dan menghantam seketika kedua kaki raja pelarian patah dengan marah marah Tai Xiang Hang masih hendak menghajarnya pula tapi Putri Romana telah mencegahnya dan membujuknya agar tidak perlu yang akan memberi hukuman setimpal kepada Raja Lalim itu lalu kaguan maju untuk meringkusnya tinggal Hong Jok Beng Lun saja yang masih terus melawan mati-matian kengtian telah mendam peratnya kau tidak nurut nasihat suhengmu sekarang menyesal pun sudah terlambat mendadak Beng Lun pentang jubahnya dan menubruk maju sambil berteriak kalap teng kengtian kau tidak perlu banyak ngeceh pendek kata biarlah aku mengadu jiwa dengan kau namun sekali kengtian menangkis dengan si mitia nge kontan jubah paderi itu tersampuk miring ke samping segera pengcoan Tian li ikut mendam rat jika kau tinggal dengan alim di dalam morsim tentu kami akan menghormat padamu tak mungkin kami memusuhi kau tapi kau justru kemaruk pangkat ingin menjadi kok suapa segala dan membuat suapa rakyat negeri kami hal ini terpaksa aku harus ikut campur tangan hari ini aku bertindak selaku pemela agama dan sebagai putri Nepal maaf terpaksa aku tidak dapat bicara tentang peraturan kang kau habis bicara segera ia ikut menyerang bersama seng suami ia timpukan sebutir pengpok sintan karena terhalang oleh serangan serangan kongtan yang semakin gencar Beng Lunong tidak serapat berkelit lagi peluru es itu tepat masuk ke lubang telinganya sehingga memunahkan hawa murni pelindung tubuhnya dengan tidak ayah lagi kengtian mengirim hantaman dasyat membuatnya terjungkel mengingat kebaikan suhengmu biarlah kuampuni jiwamu kata kengtian lalu ia serahkan Beng Lunong di bawah pengawasan komandan kepala pasukan kun beran untuk kelak akan dikirim kembali kepada suhengnya hoatong dari lama putih di orsim sementara itu semua orang telah dapat menemukan jenazah raja kun beran dengan sedih tai siang ong berkata kakakmu memancing serigala ke dalam rumah sehingga makan hasilnya perbuatannya sendiri untung musuh sudah tertangkap betapapun dapatlah aku tutup metu dengan tenang puteri romana juga sedang menangis dan berduka atas nasib kakak bagindanya itu demi mendengar ucapan kakaknya ia terkejut dan cepat berkata kakak kenapa kau bicara demikian sekarang pemerintah kita dalam keadaan lowong tanpa pimpinan kakak justru harus menjaga diri sebaik baiknya orang hidup jarang yang dapat mencapai seabad sekarang usiaku sudah lebih 90 kurasa juga takkan lama lagi hidup berdampingan dengan kau kata tai siang hang sambil membelai rambut romana apalagi aku sudah tua bangka begini apakah kau masih ingin aku memeras otak lagi kerajaan tidak boleh tanpa pemimpin maka tugas ini untuk selanjutnya harus kau yang memikulnya romana terkejut cepat sahutnya apa yang kau maksudkan kakek tanda seru kebiasaan negeri kita yang kecil ini berbeda daripada negeri Tionghoa kita kaum pria dan wanita sama rata sama derajat dan boleh juga menjadi raja maka untuk selanjutnya kau adalah ratu kerajaan kunbran ini hi mana boleh jadi kata romana kenapa tidak sebut tai siang hang kau tidak punya saudara lain lagi jika kau tidak mau naik tahta apakah ingin melihat negeri kita berada di dalam kekacauan sifat mu lebih jujur watak mu juga lebih jauh lebih baik daripada kakak mu coba kalau tiada terikat oleh adat leluhur tentu sejak dulu aku sudah angkat kak sebagai kepala negara kita dan tidak kakak mu karena tak bisa menolak lagi terpaksa putri romana menerima dengan terharu serentak semua orang lantas maju untuk mergucapkan selamat kepada ratu kunbran baru itu romana sesudah kau menjadi ratu ada sesuatu yang harus kau ingat betul betul pesantai siang hang lebih jauh ya silahkan kakek memberi petuah sahut romana kerajaan masar adalah negeri saudara kita maka kau harus hidup damai dengan mereka selanjutnya harus mengadakan hubungan secara baik-baik dan tidak boleh main peperangan kata si kakek ya untuk itu aku justru hendak memberitahukan kepada kakek bahwa raja masar itu sekarang juga sudah berada di sini tutur romana keruan tai siang hang tercengang sedangkan dan ujumu lantas melangkah maju akan memberi hormat katanya kakek memangnya aku pun hendak melaporkan duduknya perkara padamu dan ternyata engkau sudah mengetahui semuanya kau pun memanggil aku sebagai kakek tanya tai siang hang dengan terkesiap kau sudah bertemu dengan adik perempuan mu ai muka kalian berdua benar-benar sangat mirip sekali kabarnya kakek telah mengakui liau mo ai sebagai cucu makanya aku pun memberanikan memanggil kakek padamu sahut cumu dengan tertawa saking terharunya tai siang hang sampai mengucurkan air mata katanya sambil memeluk cumu memang betul kau benar-benar adalah cucuku yang baik kelakuan tai siang hang yang agak luar biasa itu disangka orang mungkin karena saking berdukanya kehilangan cucu hanya danucumu saja lapat-lapat dapat menerka kemungkinan kemungkinannya kemudian romana menceritakan juga berkat bantuan-bantuan danucumu dan lain-lain barulah dia berani pulang lalu ia memperkenalkan pula giok kunlun bersaudara sekandung demi untuk kesejahteraan rakyat kedua negeri kedua muda mudi itu menjawab bersama akan melaksanakan harapan seng kakek kemudian cumu bertanya kakek dimanakah adik perempuanku ya lekas kalian pergi mencarinya seru tai siang hang khawatir belum lama dia baru saja lari keluar dari sini bersama gurunya segera cumu dan lain-lain hendak pergi mencari tiong lian tapi baru saja mereka keluar tertampak yang hei tian sudah berlari kembali sambil berkata dimanakah adik lian kiranya sesudah hei tian membobol pintu besi itu dengan pedang pusaka cail n pokiem akhirnya diketemukan sebuah jalan di bawah tanah yang menembus keluar keraton di dalam jalan itu tiada ketemukan seorang pun hanya banyak terdapat bekas tapak kaki segera putri romana perintahkan para busu ikut mencari tapi meski seluruh pelosok keraton itu sudah diperiksa tetap tidak menemukan kok tiong lian seperti diketahui tiong lian telah dibawa lari oleh kok cih hoa sesudah keluar keraton diam-diam cih hoa mengambil keputusan akan mencari suatu tempat yang sunyi dan untuk mengobati tiong lian yang tidak keringan keracunan maka ia diatas gunung sungai es silang melintang dengan hawa dingin yang menusuk tulang tapi hawa napas kok tiong lian yang dihembus keluar itu makin lama makin panas terima